Halo teman-teman, bertemu lagi kita di channel Klinik TV Assalamualaikum Wr. Wb Apa kabar teman-teman sekalian Semoga pada sehat selalu Semoga dalam lindungan Allah SWT Nah kali ini saya tidak ingin membicarakan tentang tafsir mimpi Saya ingin membahas tentang sosok tokoh Yang selama ini dijadikan legenda atau dianggap mitos di dalam masyarakat Sosok ini kalau kita sewaktu kecil dulu Kita sendiri menontonnya di televisi dan digambarkan sebagai penghisap darah Penghisap darah manusia Nah tentu kalian sudah tahu kan siapa sosok yang saya maksud ini Ya dialah Dracula Nah dalam mitos orang-orang barat Dracula itu digambarkan sosok manusia bisa dikatakan jadi-jadian Dengan memiliki dua taring gigi Kemudian kebiasaannya adalah menghisap darah manusia Sehingga manusia yang dihisap darahnya itu langsung mati Nah pertanyaannya apakah sosok Dracula itu benar-benar ada Apakah sosok Dracula itu seperti yang digambarkan dalam film-film selama ini Nah kali ini saya ingin bercerita tentang sejarah dan fakta-fakta mengenai sosok Dracula tersebut Ada lima fakta yang ingin saya jelaskan dalam video kali ini Dimana salah satunya fakta yang paling mencengangkan tentang sosok Dracula itu berkaitan dengan Islam Nah seperti apa sosok Dracula itu di hidupan nyata yang sebenarnya Nah berikut ini saya akan melanjutkan lima fakta Yang mungkin belum Anda ketahui tentang sosok Dracula Fakta pertama bahwa Dracula itu sejatinya adalah benar-benar ada Dia adalah manusia biasa seperti kita Dia adalah manusia yang pernah hidup di alam manusia Bukan berasal dari bangsa jin, bangsa setan, bangsa hatu Bukan Jadi seperti yang digambarkan dalam film-film barat itu bahwa Dracula itu adalah iblis Penghisap darah manusia itu saya rasa tidak sesuai dengan fakta sejarah Karena sejatinya nama asli Dracula itu adalah Flatefestiga Dia hidup sezaman dengan Muhammad Al-Fatih atau Sultan Mehmed II di Turki Usmani Jadi Dracula ini atau Flatefestiga ini adalah sosok manusia yang hidup pada zaman kejayaan Islam di Turki Di barat ya Ketika itu Turki sudah mulai berhasil menguasai wilayah-wilayah di Eropa Di bawah kekuasaan, di bawah pemimpinan Muhammad Al-Fatih atau Mehmed II Salah satu yang dikuasai oleh Turki adalah Rumania Nah di Rumania ini ada satu wilayah bernama Walasia atau Falasia Atau apa sebutannya Di Walasia inilah Dracula lahir Dan di Walasia ini pula lah Dracula akan menjadi penguasa yang kemudian melawan pasukan muslim di akhir hayatnya nanti Jadi pada intinya Dracula itu adalah sosok manusia yang benar-benar ada Lahir pada zaman kekuasaan Muhammad Al-Fatih atau Sultan Mehmed II Kemudian dia adalah anak atau putra dari penguasa Walasia di Rumania Jadi Vlad Tepesiga ini adalah putra dari penguasa setempat, penguasa daerah, penguasa lokal Dimana ayahnya itu sangat-sangat setia kepada Turki Usmani di waktu itu Ayah Dracula sendiri bernama Vlad Dracul Nah kata Dracul ini itu serapan dari bahasa Rumania yang artinya naga Sementara kata tambahan di akhirnya Ulia, ulia itu artinya anak dari Jadi Dracula atau Draculia yang dalam bahasa Inggris menjadi Dracula Itu adalah anak dari naga Jadi yang dimaksud dengan Dracula itu Vlad Tepesiga adalah putra dari Vlad Dracul atau Vlad II itu Dan sejak kecil Dracula itu diasuh oleh ibunya Karena ayahnya adalah sosok panglima perang, sosok pemimpin yang hebat Jadi tidak sempat berada di rumah tapi berada di medan pertempuran terus Maka Dracula ini sejak kecil diasuh oleh ibunya Sejak kecil pula Dracula hidup di dalam suasana yang penuh dengan peperangan Karena waktu itu sedang terjadi peperangan antara Turki Usmani dengan pihak-pihak barat Nah yang kedua Fakta mengenai Dracula adalah Dia dibesarkan dalam sebuah situasi yang mencekam Jadi dalam situasi yang mencekam ini Dracula sejak kecil sudah terbiasa melihat mayat-mayat Melihat pembunuhan, melihat pasukan-pasukan di Menjajah peperangan dan sebagainya Jadi hal itulah yang kemudian membuat Membangun karakter dan watak dari Dracula ketika dewasa nanti Dalam sebuah hadis pernah disebutkan bahwa Manusia itu sejatinya lahir dalam keadaan fitroh Fitroh maksudnya dalam keadaan suci Belum punya dosa, belum punya keyakinan, belum punya karakter Dan lain sebagainya Maka lingkunganlah yang membentuknya Maka dalam konteks Dracula ini Ketika Dracula menjadi sosok penguasa yang kejam, yang bengis Yang membantai ratusan ribu umat muslim dan juga umat kristen Dia tidak lepas dari latar belakang sejarah kehidupannya Dimana ketika kecil ia sudah terbiasa melihat pembantaian, pembunuhan dan lain sebagainya Itulah fakta kedua tentang Dracula Kemudian fakta ketiga yang paling mencengangkan Mungkin kita tidak pernah menyangka ya Tentang fakta Dracula yang ketiga ini Bahwa Dracula itu sebenarnya seorang Islam Seorang muslim Nah kita tidak pernah menyangka Karena kita selama ini menganggap Dracula itu sosok penghisap darah Dia adalah iblis atau dia adalah orang-orang barat misalnya Non muslim Ternyata Dracula itu pernah menjadi muslim Hal ini terjadi ketika Dracula itu dibawa ke Turki oleh ayahnya Untuk diserahkan kepada Sultan Mehmed II Dracula bersama adiknya bernama Radu Kalau tidak salah Radu dalam sejarah itu Dia itu diserahkan sebagai bentuk kesetiaan sang ayah kepada Turki Usmani Jadi dua anak ini itu diajari seni perang Turki Diajari ilmu agama Islam dan lain sebagainya Bahkan Dracula sendiri pernah sekolah di madrasah dalam lingkungan kerajaan Tapi sayangnya lagi-lagi sosok Dracula berbeda dengan adiknya Radu Radiknya ini sangat-sangat antusias dalam belajar ilmu agama Islam Sebaliknya Dracula justru tidak suka belajar agama Islam Ketika masuk sekolah Dracula ini mencuri Akhirnya bolos sekolah Untuk melihat hukuman mati Hukuman penggal yang didahukan di alun-alun kerajaan Nah ini menjadi rutinitasnya sehari-hari Jadi dia tidak masuk sekolah hanya untuk melihat eksekusi mati Satu hari saja tidak ada eksekusi mati Maka Dracula sampai mencari binatang seperti tikus atau burung Kemudian disiksa dengan tombak yang kecil Pokoknya disiksa sampai binatang itu meninggal Nah itu kebiasaan Dracula Jadi sifat Dracula yang bungi sekejam sudah terbentuk sejak kecil Artinya Dracula punya semacam sifat buruk Yaitu dia tidak bisa satu hari saja tidak melihat pembunuhan Itulah fakta ketiga Dracula yaitu seorang muslim Tetapi muslimnya bisa dikatakan hanya sebatas luarnya saja Karena tidak begitu mendalami ajaran Islam Berbeda dengan adiknya Radu yang sampai dewasa Sampai tua Sampai akhirnya tetap mengabdi kepada Turki Usmani Dan tetap menjadi seorang muslim Kemudian fakta yang keempat Nah ini Walaupun Dracula itu seorang muslim Tetapi dia telah membunuh 300 ribu lebih uman Islam di Malaysia Nah inilah Kenapa saya katakan Dracula itu Islamnya hanya di luarnya saja Karena sejatinya dia tidak paham tentang Islam itu sendiri Konon ceritanya ketika itu Pada waktu itu usia Dracula sekitar 17 tahun Pada tahun 1452 Masehi Sultan Mehmed II mengutus Dracula Atau Flat TFS III Untuk menyerang Walasia Merebut Walasia yang waktu itu dikuasai oleh Orang-orang salib Orang-orang Romawi Orang-orang Barat ya Pasukan salib Nah Memimpin pasukan muslim dari Turki Dracula berhasil merebut kembali Kedudukan ayahnya di Walasia Ketika itu Setelah berhasil merebut Walasia Dari tangan musul Dari tangan barat Dracula ini Tidak mau kembali ke Turki Tetapi dia lebih memilih menetap di Walasia Dan menjadi pemimpin Walasia Menggantikan ayahnya Nah disitulah ketika Dracula menjadi pemimpin Di Walasia Dia membantai Menyiksa 300 ribu lebih umat Islam Dan juga ratusan ribu umat Kristen lainnya Jadi sosok Dracula ini adalah sosok pemimpin Diktator yang sangat-sangat kejam sekali Walaupun rakyatnya tidak punya salah Setiap hari langsung dibantainya Nah singkat cerita Karena melihat kekejamannya Dracula seperti itu Sultan Mehmed II kemudian mengutus pasukan muslim Untuk menaklukkan Walasia Untuk merebut kembali Walasia dari tangan Dracula Karena ketika maju ke tahta Walasia Dracula menyatakan Walasia memisahkan diri dari Turki Usmani Maka Pasukan Sultan Mehmed II Sekitar tahun 1460-an Mengutus radu adik kandung Dracula Untuk menyerang Untuk merebut kembali Walasia dari tangan Dracula Akhirnya di tengah pertempuran itu Dracula berhasil Berhasil disingkirkan dari Walasia Tetapi sifatnya hanya sementara Hanya beberapa tahun saja Walasia melarikan diri Kemudian meminta bantuan pasukan salib Untuk merebut Walasia kembali Nah ketika merebut kembali Walasia itu Dracula tetap menjadi sosok mempunyai yang kejam Dia membantai kaum muslim yang tersisa di Walasia Jadi pembantai yang tidak kurang muslim Tidak hanya 300 ribu saja Tapi bisa sampai 400 atau 500 ribu rakyat muslim Yang dibantai oleh Dracula ini Kejadian ini terjadi pada sekitar 1475 Masehi Jadi pada tahun itu Dracula terkepung oleh pasukan radu Kemudian Dracula melarikan diri Beberapa tahun kemudian dengan bantuan pasukan salib Berhasil merebut kembali Walasia Nah fakta yang kelima Kematian Dracula Bagaimana Kak Dracula itu mati? Seperti kita tahu bahwa setiap yang bernyawa pasti akan mati Begitupun dengan Dracula Sesakti apapun, sehebat apapun seni perang Dracula Walaupun dia berada di atas pasukan Turki lainnya Dalam hal seni perang Tetap saja dia akan mati juga Nah kali ini Sultan Mehmed II atau Muhammad Al-Fatih sendiri Yang memimpin pasukan untuk menyerbu Dracula di Walasia Nah dalam pertempuran itu Dracula akhirnya berhasil dibunuh Atau mati dalam pertempuran itu Dalam pertempuran yang dimimpin oleh Muhammad Al-Fatih sendiri Kematian Dracula ini terjadi pada tahun 1476 Kepalanya dipenggal kemudian dibawa ke Turki Usmani Untuk diarak Diberitahukan kepada rakyat bahwa Dracula telah meninggal Nah itulah teman-teman sekalian Fakta-fakta tentang sosok Dracula Jadi ketika kita menonton Dracula Dan percaya bahwa Dracula itu penghisap darah Seperti yang digambarkan dalam film-film Itu sebenarnya mitos Itu hanyalah legenda yang tidak berdasar Jadi nama Dracula sendiri kenapa digambarkan sebagai penghisap darah Yang benar Dracula itu bukan penghisap darah Melainkan haus darah Haus darah disini Dia itu tidak bisa tidak membunuh Sehari saja tidak membunuh Maka dia akan merasa haus Seperti orang dahaga Artinya Di film-film digambarkan sebagai sosok penghisap darah Karena penghisap darah itu setiap hari harus makan Minum harus minum darah Setiap hari harus minum darah Maka disitulah mungkin sebagai gambaran tentang sosok Dracula Yang pada faktanya Dracula itu memang benar-benar Orang yang kejam Orang yang haus darah Dan telah membunuh ratusan ribu Rakyatnya sendiri Ya demikian Sekilas sharing saja tentang cerita sejarah Dan fakta-fakta tentang sosok Dracula Jadi Kalau misalnya Ada teman-teman sekalian punya informasi Yang belum Saya sampaikan tentang sosok Dracula Mungkin bisa disampaikan di Pertanyaan atau di kolom-kolom komentar ya Silahkan pendapatnya disampaikan Kita bisa saling berbagi ilmu Berbagi pengetahuan Tentang sosok legendaris Dari Barat ini Yaitu Dracula Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh